Akibat tembok baru diplamir seperti ini, cat-catnya padahal ngelupas. Kesalahannya dulu tidak langsung dicat dengan cat interior ataupun exterior, tapi saya mengikut kata tukang lebih baik diplamir dulu. Pori-pori tembok bisa tertutup, kemudian yang kedua adalah hemat cat teman-teman. Nah ini jangka panjang malah cat exteriornya padahal ngelupas semuanya, pojokan sana itu padahal ngelupas semuanya. Nah ini rencananya mau tak ngelupas, lamir, cat, sebelum tak cat tulang tak pastikan dulu. Temboknya bersih dari lamir, ini bisa nya tak skrapi kayak gini. Susah ya kalau ngelupas, ngelupas cat exterior ya masih bisa ya. Tapi kalau ngelupas lamir tuh yang susah itu. Ini tak ngelupas semua ke atas itu. Kelihatan ya. Kelihatan ya. Kelihatan ya. Lo ngelupas satin ya cukup di scrub aja. Scrap kayak gini ya. Tak tali. Sampai atas itu. Belum yang atas teras. Sebelah sini juga iya ini. Wah ini susah ini posisinya. Ini dulu pakainya catnya padahal bilasso. Bilasso exterior ya agak lumayan mahal. Tapi hasilnya kayak gini. Ya buat pelajaran aja bagi temen-temen. Fungsi pelamir itu sepengetahuan saya hanya untuk menutup pori-pori yang berambut kayak gini. Nah kayak gini. Jadi buat cat dasar itu kurang tepat ya. Kalau yang pori-pori ini bisa ditutup ya pakai pelamir. Pakai lem apa itu lupa aku namanya. Seni slim itu di tutorialnya itu ada di YouTube. Mungkin temen-temen bisa cari. Buat pelajaran aja ya kalau punya tembok baru. Alangkah lebih baik langsung di cat dengan eksterior untuk keluar ruangan. Yang dalam cukup dengan interior. Kalau mau eksterior juga lebih bagus. Oke terima kasih perhatiannya.